Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isa Fendi Saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk memperbanyak bunga kalandiva atau orang menyebutnya kalanchoi atau yang paling benak sosor bebek Sebelumnya mari kita mengenal dulu tentang macam-macam tanaman kalanchoi atau sosor bebek Karena macamnya itu sangat banyak sekali Ada yang tergolong tanaman hias dan ada juga yang tergolong sebagai tanaman herbal, sebagai pengobatan Nah kalau yang ini sebagai sosor bebek atau kalanchoi binata Biasanya itu sebagai pengobatan untuk penurun panas pada anak-anak ya Untuk cara tanamnya cukup daunnya saja, kita taruh di tanah nanti akan berakar Nah untuk yang ini adalah kalanchoi tomentosa Itu biasanya kalau kita beli sekulen atau jenis kartus biasanya ada jenis tanaman ini Yang ini tanaman kalanchoi humilis Kalau yang di Indonesia itu masih langka ya, kalau ini tergolong sedikit mahal Ini juga tergolong tanaman hias ya, kecil-kecil Tapi kalau di tempat saya, ini tumbuh liar di bawah-bawahan pohon Nah kalau yang ini kalanchoi hias atau kalanchoi blosveldiana Ini biasanya orang meniputnya kalandiva Kalau di penjual bunga itu beli kalandiva itu sudah tahu ya Atau sosor bebek hias Macemnya juga banyak sekali, ada yang warna putih, merah, pink, kuning, dan lain-lain Nah saya lihat harganya juga kalau di suapi itu sekitar Rp50.000an ya Kalau yang ini Tapi kalau di tempat penjual bunga di daerah saya itu masih murah Sekitar Rp25.000-Rp30.000 Kalau yang ini juga termasuk kalanchoi Ini variegata ya Daunnya Ini sangat cantik dinikmati daunnya saja Karena bunganya Nanti kalau sudah besar baru bisa berbunga Nah bagaimana cara untuk memperbanyaknya Yaitu dengan cara setek daun Setek batang juga bisa ya Tapi setek daun itu juga bisa Untuk videonya Mari kita simak video berikut ini Tapi jangan lupa tombol subscribe ya teman-teman Agar video aku lebih berkembang Dan jangan lupa tombol loncengnya Untuk mengetahui video-video aku yang terbaru Stay June terus ya Jangan skip nanti Biar tidak ada pertanyaan lucu di akhir nanti Nah untuk cara perkembang biakannya dengan daun Kita persiapkan dulu Daun yang akan kita perbanyak sebagai tanaman ya Mau kita tanam Mau yang masih muda itu juga bisa Yang tua juga bisa Tapi alangkah baiknya yang tua Nanti berakarnya lebih cepat Kita ambil yang paling bawah ya Kalau yang tua itu yang paling bawah Bisa langsung ditancapkan di tanah juga bisa Kalau cara saya ini saya Sungkup dulu ya Saya sungkup dulu nanti biar berakar baru saya Tanam di tanah Untuk cara menyungkupnya Mari kita siapkan dulu Toples ya Toples kosong Nah seperti ini Kita siapkan dulu Toples kosong Kita isi sedikit air Beberapa tetes saja Kita masukkan daunnya tadi Yang paling Yang Apa itu Tangkainya itu berada di paling bawah Terkena air Tapi sedikit saja Kalau airnya banyak Nanti akan membusuk ya Jadi sedikit saja Kemudian kita tutup rapat Kita tempatkan di tempat yang teduh Nah kalau sudah kita tempatkan di tempat yang teduh ya teman-teman Nah ini cepat sekali berakar Satu minggu sampai sepuluh hari itu sudah keluar akar Kita tunggu ya Sampai kera-kera sepuluh hari Baru kita buka topresnya Sudah mencukupi Mari kita coba untuk membukanya Apakah hasilnya nanti sudah berakar atau belum Kita lihat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah coba kita buka ya Kita lihat Nah sepertinya sudah berakar Tapi masih sedikit sekali ya teman-teman Nah ini sudah ada akarnya Meskipun masih sedikit sekali Ini bisa langsung ditanam di tanah Ataupun ditunggu lagi Sampai sedikit gondrong juga bisa Kalau langsung di tanah itu malah lebih cepat ya Lebih cepat berakarnya lebih banyak Coba kita lihat yang satunya Apakah juga sudah berakar atau belum Nah ternyata sudah ya teman-teman Tapi masih sedikit sekali Kita bisa kembalikan Kemudian kita tutup juga bisa Kita langsung tanam di tanah juga bisa ya Terserah kalian Kalau mau nanam ya Kalau mau nanam untuk pembibitan seperti ini Sebaiknya menggunakan tanah biasa saja Tanpa campuran apapun Kalau nanti dikasih pupuk-pupuk Atau macam segala Nanti biasanya malah membusuk ya Karena belum kuat Kita gunakan tanah biasa dulu Kita tanam ya Saya juga tidak mencampur pupuk kandang Ini cuma tanah biasa yang ada di Sampingnya itu saya ambil Kemudian saya buat untuk nanam Kalau dicampur pupuk kandang Biasanya nanti akan membusuk Karena ini jenis coolant Juga tidak kuat Kalau nutrisinya terlalu banyak Juga tidak kuat ya Airnya juga tidak boleh banyak-banyak Kalau nanti banyak-banyak juga bisa membusuk Kalau sudah kita tancapkan gitu saja Nanti tunggu sampai ada tunasnya Untuk menumbuhkan tunas kurang lebih itu Masih ada waktu sekitar 2 minggu ya Untuk menumbuhkan tunas baru Kita siram dengan sedikit air Kemudian kita letakkan di tempat yang teduh lagi Kalau ditempatkan di sinar matahari Full sinar matahari itu juga bisa hidup ya Tapi takutnya nanti akan gosong-gosong Nah ini sekitar Umur 4 harian dari masa tanam tadi ya Kita coba lihat Akarnya sudah mulai banyak ya teman-teman Sudah mulai gondrong Ini di bagian pangalnya sudah ada mata tunasnya Nanti kita tunggu sampai tunas ya Itu daunnya mulai bolong-bolong Karena dimakan Itu apa ya namanya Siput ya Bekejot Kalau tempat saya itu banyak sekali Karena musim hujan ya Banyak sekali tanaman seperti itu Sangat mengganggu pada tanaman Garus kita bersihkan juga Kalian bisa mencoba di rumah sendiri ya teman-teman Untuk tanaman yang Ini bisa juga dengan setek batang Misalkan kita potel batangnya Kemudian kita tanam itu juga bisa ya teman-teman Yang variegata juga seperti itu sama Untuk yang biasa juga seperti itu sama Kalau yang Malah yang jenis pinata itu sangat mudah sekali ya teman-teman Saya kira video saya sudah cukup Selamat mencoba Jangan mudah menyerah Semoga bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa subscribe Like Share Dan komen Matosun Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton